Gara-gara susah melaut selama 14 bulan, ribuan nelayan mendemo Menteri Susi Pujiastuti. Nelayan menuding, Susi terlalu keras dan kurang sosialisasi menjalankan sejumlah kebijakan. Ribuan nelayan di panturat Cirebon, Jawa Barat saat ini selalu khawatir jika akan melaut. Sejak tahun 2014, mereka dihantui ketakutan karena makin banyaknya peraturan yang dikeluarkan ke Menterian Kelautan dan Perikanan. Para nelayan memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang dinilai menyulitkan mereka. Peraturan melarang menangkap kepiting telur dan memakai pukat salah satunya. Dilarang-larang gitu lah usaha di laut tuh. Nah, kalau dilarang begini kan rauh udah nggak bisa kerja semua. Maka cari napkan di laut kita. Kalau dilarang begini kan nggak dapat hasil lah. Itu sesudahnya mau ganti rugi, Pak. Ganti rugi alat sih, alat apa-apa kemauannya masyarakat, Pak. Eh, kita nelayan. Misalnya kengeluanku. Kegelisahan para nelayan Panturat Cirebon ternyata juga dialami ribuan nelayan di seluruh Indonesia. Kesulitan seperti inilah yang mendorong 2 ribuan nelayan menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara pada Rabu 6 April lalu. Dalam aksinya, mereka menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mundur karena sejumlah kebijakannya dinilai menyulitkan para nelayan. Para nelayan mengungkapkan, akibat sejumlah kebijakan Menteri Susi, seperti pajak hasil perikanan yang naik hampir 1.000 persen, larangan penggunaan pukat tarik dan pukat cantrang, hingga moratorium izin usaha perikanan tangkap, membuat 600 ribuan nelayan dan buruk perikanan kehilangan pekerjaan. Selain melakukan demonstrasi di depan Istana Negara, para nelayan juga mendatangi gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kawalan ketat polisi, para nelayan melakukan long march ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Mohamad Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat, sambil membentangkan jaring penangkap ikan. Para demonstran menuntut Menteri KKP mencabut peraturan yang dianggap merugikan para nelayan tradisional. Para nelayan juga melakukan aksi teaterikal yang menggambarkan bahwa Menteri Susi tidak mampu mensejahterakan nelayan. Sekjen Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia atau Abilindo, Wayansuja menilai, dalam empat bulan sebulan terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan 57 peraturan. Namun sayangnya, kebanyakan peraturan itu, proses kelahirannya cenderung melanggar undang-undang. Tidak melewati empat tahap sebagaimana pada umumnya. Tidak melalui kajian mendalam, tidak melalui proses konsultasi publik, tidak menjalani sinkronisasi dengan peraturan yang ada, dan tanpa sosialisasi sama sekali kepada semua stakeholder. Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Ibu Susi sebanyak 57 dan kemudian surat-surat edaran yang keluar selama 14 bulan terakhir itu, itu semua proses kelahirannya melanggar undang-undang. Karena tidak melalui proses, apa namanya, empat tahap yang diwajibkan undang-undang, yakni pertama harus melalui proses kajian, baik teknis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Tidak melalui proses konsultasi publik dengan stakeholder, tidak melalui proses sinkronisasi dengan peraturan yang vertikal dan horizontal, dan tanpa sosialisasi sama sekali. Sejak terpilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujastuti memang langsung mengundang perhatian. Perburuan kapal-kapal asing yang banyak mencuri ikan di perairan Indonesia dan meledakannya jadi salah satu kebijakan Susi yang fenomenal. Hingga awal tahun ini, sedikitnya 112 kapal ilegal fishing sudah diledakkan di berbagai titik di Indonesia. Penenggelaman kapal pelaku ilegal fishing, selain sebagai efek jerah, juga bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam memerangi ilegal fishing. Indonesia melalui KKB juga meratifikasi peraturan internasional di sektor kelautan dan perikanan. Landasan hukum dalam penenggelaman kapal asing itu mengacu pada Pasal 76A Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan. Anak buah kapal yang bukan tersangka akan dipulangkan ke negara asal secepatnya. Pemulangan bekerjasama dengan pihak imigrasi dan perwakilan negara asal kapal asing. Sesuai Undang-Undang Perikanan, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin. Direktur Kapal Pengawas Direkturat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Budi Halomwan Lubis menambahkan, meski belum ada penelitian akurat, kerugian akibat ilegal fishing diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah per tahun. Melalui penegakan dan pemberantasan ilegal fishing, Susi yakin kesejahteraan nelayan akan mengalami peningkatan kedepannya. Pada awal pekan lalu, Susi kembali memimpin meledakan kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan di perairan Indonesia. Ledakan kali ini berlangsung di tujuh lokasi yang berbeda. Dalam aksi kali ini, Satuan 115 memusnahkan 23 kapal asing pencuri ikan. Susi mengungkapkan pemusnahan kapal ikan asing ilegal merupakan pemusnahan ketiga yang dilakukan di tahun 2016. Pemusnahan terhadap 23 kapal pelaku ilegal fishing ini terdiri dari 13 kapal Vietnam dan 10 kapal Malaysia. Susi selaku komandan Satuan Tugas 115 memberikan perintah peledakan dengan cara videokonference dengan anak buahnya yang berada di tujuh lokasi tersebut. Kincian kapal yang ditenggelamkan adalah 5 kapal ditenggelamkan di Batam, terdiri dari 4 kapal Malaysia dan 1 kapal Vietnam. Lalu 2 kapal Malaysia diledakan di Tarempa, Riau, disusul 3 kapal Malaysia dihancurkan di Langsa, Aceh. Sementara itu ditarakan Satgas 115 menghancurkan 2 kapal Malaysia, disusul 1 kapal Malaysia di Belawan Sumatera Utara. 2 kapal Vietnam ditenggelamkan di Pontianak, serta 8 kapal Vietnam diledakan di Ranai, Kepulauan Riau. Dengan ditenggelamkannya 23 kapal tersebut, hingga kini total sudah ada 174 kapal ikan asing yang ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski sudah ratusan kapal ditenggelamkan, Susi Pujastuti menegaskan tidak akan menghentikan perburuan kapal-kapal asing yang mencurikan di perairan Indonesia. Menurut Susi, penangkapan dan penghancuran kapal-kapal itu bagian dari menegakkan kedaulatan Indonesia, serta mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa. Kegiatan penenggelaman merupakan penenggelaman kapal Ayuyu yang ketiga kali pada tahun 2016 ini. Dan ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009. Walau banyak diprotes, sejumlah kebijakan Susi kerap dipuji. Apresiasi datang dari Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Menurut Rizal, Susi perani menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman kapal memang masih jadi kontroversi, namun memiliki manfaat yang sangat jelas. Tetapi manfaatnya sangat jelas. Sebelumnya banyak sekali kapal asing di-backingin oleh orang-orang kuat di Indonesia. Menyelamkan ikan kita dan menelamkan negara banyak sekali puluhan miliar dolar. Secara umum, sejak memimpin Kementerian Perikanan dan Kelautan, Susi memang punya sejumlah keberakan. Susi menerbitkan banyak program prioritas yang kembali diteruskan di tahun 2016. Mulai dari pengembangan usaha nelayan, membantu pengadaan alat tangkap dan kapal, menyalurkan sejuta asuransi untuk nelayan, hingga sertifikasi tanah nelayan. Di sisi infrastruktur, Susi juga memperbanyak pabrik cold storage, pengadaan pasar ikan terintegrasi, dan program-program lain. Banyaknya peraturan yang diterbitkan tentu juga diiringi sosialisasi agar para nelayan tetap bisa bekerja. Setidaknya itulah yang diungkapkan Sekjen KKP, Syarif Wijaya. Menurutnya, Kementerian KKP sudah cukup mensosialisasikan sejumlah peraturan yang ada, termasuk soal peraturan menteri yang mengharuskan nelayan untuk mengganti alat tangkap dan pola penangkapan yang ramah lingkungan. Menurut Syarif, sosialisasi dan masa transisi pergantian alat tangkap sudah diberikan selama dua tahun. Sejak November 2014, KKP telah memberikan surat imbauan kepada seluruh pemerintah daerah. Masa transisi dan tenggang selama 20 tahun itu dianggap cukup bagi nelayan untuk mengganti alat tangkapnya yang ramah lingkungan. Kita pun juga sudah tahu, kita pun juga sudah memberikan surat kepada pemerintah daerah untuk melombarkan masa implementasi dari waktu ini dua tahun. Iya kan, jadi 2015 sampai 31 Desember 2016. Jadi ada dua tahun masa di mana mereka masih punya kesempatan untuk mengalihkan alat tangkapnya kepada alat tangkap yang ramah lingkungan. Cukup dua tahun. Geberakan susi memang sangat efektif, terutama dalam menegakkan kedaulatan di perairan Indonesia. Namun seyogianya, kebijakan-kebijakan itu harus membuat nelayan dan stakeholder perikanan dalam negeri tetap bisa berusaha dengan nyaman, aman, dan mudah.